Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu pengetahuan judulnya Wajib update Microsoft Edge versi 1.1.1 semakin canggih dan keren Kawan-kawan, apakah kamu sudah update Microsoft Edge kamu ke versi yang terbaru Yaitu versi 1.1.1 Kalau belum, sebaiknya kamu lakukan sekarang Kenapa? Sebab ada fitur discovery yang wajib kamu coba Mau tahu fitur apa lagi yang baru dari Microsoft Edge versi 1.1.1 Tonton video ini sampai selesai Let's get started Kawan-kawan, coba kamu buka Microsoft Edge kamu Apakah kamu sudah update yang terbaru, yaitu versi 1.1.1 atau belum Kita buka Microsoft Edge teman-teman Tentu saja disini kamu masuk ke sini ya Yang ini, 3 titik ini Kemudian kamu masuk ke pengaturan Di pengaturan ini masuk tentang Microsoft Edge Ya sementara memeriksa Sudah selesai ya Microsoft Edge sudah versi yang terbaru Versi yang terbaru itu adalah Versi 1.1.1.0.166.166.141 Ini yang terbaru teman-teman Pada versi yang terbaru ini, ini ada 21 security update Saya ulangi lagi, ada 21 security update atau update keamanan Jadi untuk mencegah orang-orang jahat, hacker, spam, dan lain sebagainya itu Maka Microsoft Edge memberikan 21 security update Sedangkan pada Chrome teman-teman, Google Chrome, dia sudah update sejak minggu lalu ya Itu dia ada 40 security update, sedangkan Microsoft Edge ini hanya 21 security update Fitur yang lainnya yang canggih sekali teman-teman Kita buka ya yang baru disini Kamu lihat sini Nah disini teman-teman Ini ada discover atau discovery Ya kamu lihat sini teman-teman Jadi yang baru itu sebetulnya adalah sidebar-nya teman-teman Jadi kalau kamu kasih kata segini Ya dia akan muncul sidebar-nya Kalau kamu lepaskan Ya dia akan menghilang Ini kamu bisa atur teman-teman Ya ini kamu bisa atur Cara ini gimana? Kita masuk kembali ke pengaturan Kemudian disini ada bila sisi Atau sidebar bahasa Inggrisnya teman-teman Kamu buka ini Ini selalu tampilkan bila sisi Jadi kalau tidak ada misalnya begini Kita matikan ya Ini tidak ada teman-teman Ini tidak ada ya Ini tidak ada sidebar-nya Kecuali kalau kamu on-kan begini Maka dia akan ada Kamu lihat sini ya Saya hover over disini Tapi kalau saya matikan ini teman-teman Lalu saya hover over ini Dia kamu lihat sini Ini akan berubah Berubah juga Oke saya hover over lagi Jangan berubah Tapi kalau kamu kasih begini langsung Dia tidak akan berubah teman-teman Itu yang harus kamu ketahui Nah disini teman-teman Kita masuk sini aja Disini kalau kamu bisa lihat sini ya Ini ada pengaturannya Kamu lihat sini pengaturannya Sembunyikan otomatis bila Maksudnya Kalau saya kasih begini teman-teman Ya Dia akan tersembunyi langsung Tetapi kalau saya ganti Begini Dia akan menghilang Ya Kecuali kalau kamu klik yang ini Oke jadi sebaiknya Kamu ini Selalu tampilkan bila sisi Nah ini Jadi dia akan selalu ada ini teman-teman Kawan-kawan sekalian Kamu sudah lihat ini Sisi sidebar-nya ya Ini disebut dengan Jadi sidebar ini teman-teman Disebut dengan Edge Copilot Ya Nah disini Kalau kamu buka Discovery ini teman-teman Nah disini dia Microsoft Edge ini Sudah menyertakan yang namanya Bing Ya ChatGPT-nya teman-teman Kamu lihat sini Ini Ya kamu lihat sini Ini adalah chatGPT-nya Kamu lihat sini Obrolan teman-teman ya Obrolan Ya lihat sini Sekarang kita coba ya Kita tanyakan sekarang Ya misalnya kamu mau tahu Apa yang baru Dari Microsoft Edge Versi 111 Oke Sekarang kita enter teman-teman Kita lihat sini ya Jadi jawabannya ini Bisa lewat kreatif Bisa seimbang Bisa juga Lainnya tepat Kita enter teman-teman Kita lihat apa yang terbaru Wow Ini banyak sekali teman-teman ya Kamu bisa lihat sini ya Halo ini adalah Bing Saya dapat membantu Anda Menemukan informasi tentang Microsoft Edge versi 111 Ada 1 2 3 4 5 Dan 6 Jadi ada 6 Ya kamu bisa lihat sini teman-teman Sebelum versi ini teman-teman Ketika kamu ingin menggunakan Bing Ya Atau Bing powered by chat GPT Kamu bisa menggunakan lewat sini teman-teman Kamu buka ini Search Ya kemudian disini juga ada Kamu lihat sini ya Ini sama Ya ini sama Ini Gambar yang ini teman-teman Dengan yang ini sama Ya misalnya kita buka ini ya Nah ini Ya jadi ini sama Cuman kebagusannya sekarang itu Kamu nggak perlu lagi buka yang ini teman-teman Ya kamu nggak perlu lagi buka yang ini Cukup kamu menggunakan yang namanya sidebar Atau sisi ya Bila sisi ini teman-teman Nah sekarang misalnya kita mati Kamu lihat juga disini ya Pencariannya sama Ini warnanya kamu lihat sini Ini warnanya warna marun Ini juga warna marun Marun Ya marun-marun gitu lah Oke kamu sudah bisa lihat sini teman-teman ya Ini Nah sekarang teman-teman Tolong kamu perhatikan yang ini ya Ini Ini adalah sidebarnya teman-teman Bilah sisinya ya Nah kalau kamu ingin tambahkan teman-teman Ini kan sudah ada ini Ya ini sudah ada Nah ini drop teman-teman Kalau kamu ingin tahu banyak mengenai drop Saya ada videonya Nanti saya akan berikan dia punya thumbnail Nah ini dia thumbnailnya teman-teman Ini drop bagus sekali Sekarang kita buka teman-teman Ini salah satu fitur andalan daripada Microsoft Edge Kita buka ini ya Nah ini semua yang pernah saya kirim lewat drop teman-teman Kamu bisa mengirim tulisan Kamu bisa mengirim gambar Kebagusan daripada drop ini teman-teman Di semua devices yang kamu miliki Apakah itu laptop Apakah itu desktop Ataupun smartphone teman-teman Jadi kamu bisa ini Kamu bisa buka semuanya ini Dan ini masih akan tetap ada teman-teman Dimanapun ya Kamu bisa lihat situ Jadi dimanapun itu Kamu akan bisa membuka yang ini teman-teman Mau di smartphone Mau di laptop Jadi ini file ini akan ada terus selamanya teman-teman Nah misalnya kamu ingin tambahkan sidebarnya Kamu bisa tambahkan lewat sini teman-teman Kita buka ini ya Nah ini Nah kalau kamu lihat Misalnya lihat sini teman-teman ya Ini adalah sidebar Ya ini adalah bilasisi Kamu mau tambahkan misalnya Instagram ini ya Kita buka ini Nah maka dia akan ada Instagram disini Atau kamu mau suka Facebookan Boleh kamu tambahkan lagi Facebook disini Ini ya sudah ada Kamu mau tambahkan lagi misalnya Kamu suka Spotify silahkan kamu tambahkan Ada hal yang perlu kamu ketahui teman-teman Kamu mungkin tanya Pak saya tidak pernah menggunakan misalnya Hulu Saya tidak pernah menggunakan Amazon Jadi sidebar yang ini teman-teman Ini adalah random yang diberikan oleh Microsoft Terserah kalau mau mau pakai silahkan Gak mau pakai juga silahkan Jadi teman-teman Yang paling saya suka dari versi 1.1.1 ini teman-teman Atau versi yang terbaru ini tentu saja Ya ini yang Discover ini teman-teman Saya suka banget Discover Jadi saya tidak perlu kemana-mana lagi Untuk menggunakan yang namanya Bing Atau New Bing Powered by ChatGPT Jadi kamu bisa langsung disini Ketimbang disini artinya Jadi kamu sembari misalnya kamu masuk ke detik.com ya Detik.com Lalu kamu juga ingin mencari sesuatu disini silahkan bisa Ya kamu ingin membuka sesuatu lagi disini Menanyakan sesuatu silahkan Oke Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Video pengetahuan kita hari ini Judulnya adalah Wajib Update Microsoft Edge versi 1.1.1 Semakin canggih dan keren Kalau kamu belum menggunakan Microsoft Edge teman-teman Saran saya cobalah Ya saya sudah menggunakan ini 3 tahun teman-teman Dan saya sudah suka Dan ini adalah browser daily driver saya Browser keseharian saya Saya selalu menggunakan yang namanya Microsoft Edge dalam keseharian saya Kalau kamu ada pertanyaan seputar Microsoft Edge versi 1.1.1 ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh